Halo semuanya, balik lagi dengan gue, Nace, Hosey Cube Divisi PUBG M untuk sekarang ini. Dan gue bakal memberitahukan kalian bagaimana kalian untuk survive di lingkaran yang kecil. Yuk lihat di sini. Kalian pasti pernah lah kalau lagi main PUBG M, pas lagi lingkaran kecil, udah tinggal 1v1, terus lingkarannya udah kecil banget, tinggal 1v1, depan-depanan, tapi kalian kalah. Pasti kesel banget ya, sampe kayak anjir lah gue mau mudahan aja, gue mau ini, gue mau itu, gue mau pindah rumah lah, gue mau pindah sekolah lah, gue mau pindah apalah semuanya. Lu sampe bete yang bertanjir bawahnya. Tapi tenang aja, gue di sini akan membantu kalian dengan 5 tips ini. Pertama-tama nih, kalau kalian baru masuk lingkarannya, jangan langsung lari ke depan ke dalam lingkarannya. Kalau bisa, kalian menyamping atau memutarkan lingkarannya, lalu kalian mescan atau melihat-lihat apakah ada musuh di depan kalian. Kalau nggak ada, boleh kalian maju secara pelan-pelan. Atau kalau kalian memang udah kebetulan di dalam lingkarannya, cobalah kalian lihat ke bawah atau sekeliling kalian apakah ada bangunan atau ada batu-batuan. Kalau ada, hati-hatilah dengan tempat tersebut. Kemungkinan besar ada musuh yang bersembunyi di sana. Nah, walaupun kalian sudah berlari melingkari atau menyamping atau mengalilingi lingkarannya, tapi nggak ada bedanya kalau kalian malah lari ke tempat yang nggak aman. Nah, jadi di sini, seperti contohnya, ada dua pilihan. Gue bisa aja lewat jembatan. Lebih gampang, lebih praktis, dan lebih cepat. Tapi dikarenakan itu jembatan hanya satu-satunya yang gue bisa lewatin, kemungkinan besar ada orang yang di sana, ada begal, atau udah ada sniper yang di high ground di sana juga. Jadi, gue memilih untuk melewati pinggiran dan memaksa untuk berenang. Walaupun ini jalan yang agak ribet, tapi kalau untuk keamanan gue, gue lebih memilih untuk berenang di bawah saja. Yang ketiga adalah, sembunyikan diri kalian dengan sekitar kalian. Mau batu, mau rumput, laut, apapun, bahkan sampai bangunan pun, kalau kalian bisa mau sembunyi di sana, sembunyilah. Dari pada ketahuan sama orang lain kan nggak enak, anjir. Dan yang keempat adalah, ini diusahakan untuk kalau musuhnya masih ada tiga atau empat orang. Pertama, kalian jangan pernah buka posisi kalian dengan menembak duluan. Walaupun kalian udah melihat, tapi kalau musuh kalian belum melihat kalian, mendingan simpen aja senjata kalian. Kenapa? Soalnya satu, gini. Kalau kalian berhasil membunuh musuh kalian, masih ada musuh satu lagi, maka dia akan tahu posisi kalian di mana. Kedua, kalau kalian lagi perang, bisa aja kalian digangguin oleh pihak ketiga atau orang ketiga. Dan yang kelima adalah, siapkan smoke bomb yang banyak. Kenapa? Misalnya lingkarannya udah kecil, dan kalian di lingkaran berikutnya, kalian di luar lingkaran. Kalian pengen maju. Tapi, kalau kalian udah maju, kalian akan mudah banget ditembak oleh orang lain yang lagi jalan di dalam lingkaran atau yang dari dalam lingkaran. Jadi, gunakan smoke bomb yang banyak untuk menutupi diri kalian. Contohnya, seperti orang ini, yang berhasil memajuin ke gua, tapi tetap aja kalah. Jadi, segitu dulu untuk tips dan trik dari gua tentang lingkaran yang kecil. Kalau kalian punya saran bang, bikin konten A, konten B, bikin konten C dong, kalian boleh tinggalkan komen-komen kalian di komen di bawah. Gua bakal bacain kok komen-komen kalian apapun itu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya kalian juga mendapatkan informasi lainnya lagi. Gua Nace, signing out.